Nah seperti yang saya janjikan kemarin bahwa nanti kita akan coba mengecambahkan benih melon sebelum kita semai Nah bagaimana caranya supaya kecambahnya tumbuh banyak dan anti gagal Nah berikut caranya Nah bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama air ini air hangat ya Boleh pakai gelas boleh pakai apa yang penting air hangat Air hangat itu 50 derajat celsius atau hangat-hangat kuku Jadi kalau dipegang seperti ini dia tidak panas tapi masih hangat Kemudian tisu, tisu nanti untuk memeram Ini tisu Kemudian benih Nah ini benih terserah mau benih apa Yang pasti kalau benih kita pilih yang kadar luarsanya masih lama Nah seperti ini Ini kadar luarsanya masih bulan 1 tahun 2021 Nah ini masih lama Kemudian daya kecambah ini rata-rata tinggi 85% Kemudian kemurnian fisik 99% Kadar air masih mana Nah yang penting ini aja sih Kadar luarsanya kapan Karena kalau kadar luarsanya sudah lewat Atau deket-deket dengan kadar luarsanya Biasanya benih jarang yang tumbuh atau tidak tumbuh Nah mudah-mudahan ini bagus juga Nah kita buka dulu benihnya Nah ini kebetulan saya beli pakai merk yang jumbo Jumbo ini sudah tahan virus ya Orang warnanya Rok melon Nah kita masukkan ke sini Nah karena saya nanomnya nanti untuk hidroponik yang gak banyak Jadi saya sedikit saja Kita masukkan Kita aduk Nah bisa kita lihat Benih-benih yang jatuh Yang terendam itu benih-benih yang bagus Jadi sebenarnya benih-benih yang mengambang ini dia Kurang bagus sebenarnya Tapi masih bisa tumbuh Jadi kita tunggu sampai 15-30 menit ya Sebelum kita perang Sambil kita menunggu proses ya Selama 30 menit Kenapa benih melon ini harus kita rendam dengan air hangat Nah ini tujuannya adalah untuk Memecah dormansi daripada benih Jadi setiap benih itu memiliki masa dormansi Artinya dari dia berasal dari biji atau buah yang tua Itu ada berapa masa benih itu istirahat Jadi dia tidak akan tumbuh selama Dia itu masa dormansi Nah ketika dia akan ditanam Maka kita harus memecahkan Masa dormansinya Atau memutus masa dormansinya Seperti dengan kita Rendamnya dengan air panas Bahkan ada yang harus kita bakar Itu untuk benih-benih tertentu Tapi kalau untuk melon ini cukup kita rendam dengan air panas Kemudian ketika kita memilih benih Tadi sudah saya katakan bahwa kita milih yang Daya Tumbuhnya tinggi Kemudian masa keadaan luarsanya masih lama Hal ini bertujuan agar Benih yang kita tanam ini akan terus tumbuh dengan bagus Karena benih yang kita simpan itu semakin lama akan semakin menurun daya tumbuhnya Dan sih semakin lama kita simpan Maka daya tumbuh benih itu akan semakin menurun Nah tahap selanjutnya adalah Siapkan 5 buah tisu 1 2 3 4 5 Nah kita tumbuh seperti ini Nah ini nanti untuk menyaring Atau Sebagai tempat Benih melon ini yang akan kita tiriskan Nah kita aduk terakhir Nah Oke Nah kemudian Kalau sudah Kita akan Pindahkan Itu disini Benih melon tadi itu disini Kita ambil sendok Nah kita taruh disini Benihnya Semua sampai habis Abis Benih nah setelah kita ambil semuanya benihnya sudah kita kita taruh di tisu kemudian kita bungkus ya kita bungkus kita tutup semua nah seperti ini kita tutup oke sampai tertutup semua nah kita kembalikan tapi tetap ada airnya ya warna macam aja kita kembalikan ke gelas nah ini sudah di gelas oke setelah itu kita simpan nah kita simpan selama dua hari kalau bisa sih di tempat yang agak gelap jadi karena ternyata tanaman itu butuh tempat yang gelap kita simpan di sini nah setelah dua hari nanti kita lihat kita lihat nanti ya kita lihat tumbuhnya seperti apa oke sampai jumpa nanti dua hari kemudian selamat menikmati selamat menikmati